Hai Oke sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di warna-warna jenaka sayang kalian Dua perdana si gamers dari Jogja Oke jadi kemarin itu ada yang sempat komen ya nanyain tentang Indonesia Andreas agave kalau ngeselin namanya ya intinya dia bertanya bagaimana caranya unlock skill ya jadi akan setiap kartu tuh ada skillnya gimana caranya unlock slot skill apabila kita belum mengumpulkan kartu yang sama jadi ikan ada name card ada juga rarity nah rarity nya dia punya tapi kalau untuk same namenya dia enggak punya kira-kira bisa atau enggak itu bisa banget guys langsung aja kita cobain yuk jadi kita akan masuk ke dalam edit card ini nah misalkan ya misalkan nanti kita akan bikin juga tentang deck pendulung ya nanti satu persatu guys Oke jadi disini anggeplah kita mau menaikkan yang ini ya kita pengen naikin slotnya nih jadi slotnya kan ini baru kebuka satu nih ya kita pengen supaya bisa kebuka dua slot skillnya yang SR ya misalkan misalkan nah sedangkan disini untuk same namenya ini saya tidak punya sama sekali jadi gini guys ya saya kasih tau dulu nih jadi sebelum teman-teman memulai mencoba jadi setiap rarity itu akan beda yang dibutuhkan contoh ya seperti yang ur ini ur ketika kita mau unlock kita hanya butuh duplicate card yang same name itu hanya butuh satu sedangkan untuk kartu yang same rarity nya itu kita butuh empat jadi maksudnya bagaimana maksudnya begini guys jadi kalau misalkan kita punya ur dengan nama yang sama yaitu multi-strike dragon dragias itu kita hanya butuh satu aja itu langsung sudah bisa unlock ke slot skill kedua tapi kalau kita nggak punya nih apa namanya kartu yang namanya multi-strike dragon dragias kita butuh empat kartu dengan rarity ur namanya bebas mau namanya dia si itu kek atau mungkin blue eyes white dragon kek atau mungkin dia namanya belum diva the mellow destroy atau mungkin dia namanya itu firewall dragon itu nggak ada masalah yang penting rarity nya ur tapi butuhnya jadinya empat otomatis jadi lebih banyak begitu pula dengan SR untuk SR juga sama ya guys ya ketika mau unlock ke skill berikutnya nah ini ini yang ini udah kebuka Pak skill kedua sudah kebuka yang ini aja deh nah ini ini skill keduanya belum kebuka ya jadi dia butuh duplicate card dengan nama yang sama itu satu dan untuk yang sama rarity nya dia butuh tiga sedangkan saya tidak punya ya tidak punya SR lebih dan juga tidak punya ur lebih makanya disitu tidak akan bisa nambah nah kalau yang R ini beda lagi R untuk up unlock ke slot berikutnya itu kita butuh lima apa namanya lima kartu dengan nama yang sama ya tuh kita butuh lima kartu dengan yang nama yang sama juga misalkan kita mau naikin si force Rider maka kita harus punya duplikatan force Rider itu lima biji guys baru bisa kita buka slot kedua terus kalau nggak punya bagaimana kalau nggak punya nggak usah khawatir nggak usah bingung tenang aja kita di sini akan pakai kartu yang kita pakai aja lah ya jangan jangan kartu yang jarang-jarang kita pakai guys kita akan buka slot yang kita sering pakai atau mungkin yang ability nya emang kita butuhin banget Oke lah ini enggak papa lah ya force Rider ini lumayan karena dia attacknya 1900 1200 divan 1200 iyalah ini aja lah ya ini aja kita akan unlock nih saya kasih contoh jadi kalau misalkan kita nggak punya semem bagaimana jangan khawatir ada terusannya tuh trade card tapi butuhnya akan banyak sekali guys ya tergantung dengan kita punya duplikatannya atau enggak jadi kartu yang dibutuhkan ini adalah 20 kart dengan rarity yang sama yaitu sama-sama air ya tapi kalau misalkan kita sudah punya satu duplikatan itu biasanya akan berkurang enggak jadi 20 tapi 16 kalau nggak salah ya contoh lah contoh ya contoh paling gampang ya ini ya kita akan cari kartu ini kartu ini ada tiga duplikat nih kita akan lihat pasti dia akan berkurang ya akan berkurang kartu yang dibutuhkan untuk bisa unlocknya nih misalkan ya kita akan unlock ini dia kan dia dengan cuma punya ada tiga duplikat card dengan nama yang sama nih ya kita butuh dua lagi nih nah ini kalau nggak salah kita hanya butuh 8 kartu dengan rarity air ya untuk trade-nya coba kita lihat tuh kan bener kan kita cuman butuh 8 aja guys karena kita cuman kurang dua doang dua kartu dengan semem jadi anggapannya satu kartu semem itu sama dengan empat kartu rarity yang yang sama ya tapi kalau untuk yang ur sama yang sr saya nggak tahu tuh gimana ngitungnya ya kalau ini kan jelas-jelas ya satu kartu semem itu sama dengan empat kartu semrarity seperti itulah ya semuanya kalian paham paham yang pentingan kalian back to school aja ya karena ini gevalnya buat orang-orang kan sih Aduh saya juga agak bingba gimana jelasinnya ya pokoknya gitulah ya hahaha semoga kalian paham ya semoga kalian paham jadi disini kita akan misalkan mau jadikan dia mau unlock skillnya tapi sayang banget loh guys ini 20 kita butuh 20 teman-eman cuy Aduh mending-mending kita lumbalin yang dikit-dikit aja deh kayak ini misalkan gitu ini seenggaknya masih kita pakai buat red ya Oke saya juga kalau mau numbalin mikir-mikir Pak masalahnya kartu saya terbatas ya saya bukan Sultan yang lho top-up ya hari Pak Oke jadi kita akan tumbalin aja nih kartu yang dengan semrarity ini dengan duplikat duplikat tempat semua ya seenggaknya kita ngomong balinya tuh numbalin repkat layar dua yang terkadang Pak jadi kita bukan numbalin kartu ini ya Oke ada 67 ke mana lagi mana lagi karena kalau kartu monster takutnya sesuatu kita butuh buat upgrade gitu loh tapi ini nggak kepake sih ini saya nggak suka pakai bentuknya keong-keong gitu guys Oke ini sudah 8 kita konfirm otomatis dia akan kebuka ya suatu satu lagi tuh Oke suatu kebuka kan jadi dua nah ini makanya ini lebih enak foto kebuka ke slot ketiganya itu kita butuh duplikat card dengan semnam ya semnam itu butuh 10 tapi kalau semrarity kok cuman butuh 42 malah lebih lebih kecil yang semrarity nya Pak tapi ini tidak bisa ya not enough duplicate card ya semrarity nya kok cuman butuh empat apakah mungkin empat kartu R dengan slot yang sudah terbuka dua gitu ya maka dianggap itu sepatu semrarity kali ya kalau kayak gitu ya berarti butuhnya banyak sekali Wah wadah mengerikan mengerikan semakin mengerikan ya Pak ya jadi ini dia skillnya sudah bisa kebuka ya otomatis ya luar biasa itu dia aja semoga teman-teman tidak bingung dengan apa yang saya jelaskan dan semoga teman-teman bisa lebih paham dan kita udah juga lebih berhati-hati untuk buka slot skill dari monster atau kartu monster yang akan kita naikkan jadi usahakan tuh kartu yang bener-bener akan kita gunakan atau yang sering kita gunakan untuk bertanding atau pertandingan ya karena tadi butuhnya tuh banyak banget guys jadi kalau misalkan kita nggak punya semnam berarti kita harusnya yang semrarity sedangkan yang semrarity sendiri itu kalau misalkan kita nggak punya duplikatan semnam sama sekali kita butuhnya tumbal 20 ya untuk yang tipe R atau tipe R ya Oke jadi itu aja terimakasih bagi teman-teman yang sudah mendukung juga mencoba channel saya selama ini jangan lupa guys untuk dukung dan support terus jangan lupa like share dan subscribe channelnya bertemu lagi dengan saya di video berikutnya salam gamers dari Jogja